Hai assalamualaikum Hai teman-teman ketemu lagi hari ini kita hari ini mau masak sayur teman-teman nah hari ini kita dapat kiriman dari kampung di sini ada sayur pucuk labu ya nah ini enak banget teman-teman mau ditumis enak di santan juga enak ya Nah sekarang kita bersihin dulu dari kumis-kumisnya ya kumis pucuk labu jipangnya nah kita pindahin kayak gini teman-teman nah ininya nggak pakai kayak gini nah ini kita ambil yang lembutnya aja ya yang kerasnya kita buang nah kita pindahin kayak gini bulu-bulunya kumis-kumisnya teman-teman apa itu namanya ya nah ini hari ini kita mau tumis simple tapi enak banget teman-teman ini sayuran di kampungku banyak banget ini pucuk labu ini teman-teman nah ini pungkunya simple banget teman-teman cuma tiga bahan ya capi tomat bawang ini kita tumis dulu bawangnya seperti biasa sampai harum Nah kalau di kampung orang ini ya teman-teman saudara aku sering masaknya pakai terasi ya Nah boleh kalau mau kita pakai terasi kayak kita tumis kangkung kayak gitu Nah jadi sesuai selera aja di sini aku nggak usah pakai terasi ya teman-teman gini aja udah enak ini tumis sayur ini Nah kita tumis dulu dulu bumbunya sampai matang Nah untuk pucuk labunya kita cuci dulu bersih ya teman-teman Nah ini udah matang kita sekarang masukin sayurnya ini untuk sayurnya udah aku cuci bersih ya teman-teman biar getah-getahnya itu enggak ke bawah ya Nah ini kita tumis dia hijau banget teman-teman ini masih seger ya Nah kalau di kampungku di kebun-kebun teman-teman ini banyak banget nah sekarang kita aduk kayak gini supaya bumbu yang di bawah nggak gosong seperti ini teman-teman ini gampang banget buatnya tapi karena kami suka sama sayuran ini ya jadi walaupun simpel tetap enak dikasih air dikit supaya sayurnya ini cepet matang teman-teman jadi matanya merata kayak gitu ya kalau ada kuah jangan lupa kasih garam sama penyedap ini kita tutup biar cepet matang nah kayak gini teman-teman ini mau makan pakai ikan asin Wow sama tempe goreng apalagi ya tuh ini enak banget teman-teman Nah kalau di kampungku teman-teman itu pagi-pagi kita ambil pucuk labu jipang ini ya karena disana kan dingin jadi masih hijau seger banget teman-teman enak banget nah ini udah bentar lagi matang nih ya jadi kita empukkan dulu semuanya nah sekarang yang udah matang teman-teman enak ini masih panas udah nggak sabar nih mau cepet-cepet makan teman-teman apalagi ada ikan goreng asin ya ikan asin goreng maksudnya Wow ini enak bener buat teman-teman terima kasih ya udah nonton sampai ketemu lagi Assalamualaikum